Intro Saya berada di Taman Balai Kambang, Kota Solo untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Inspirasi keluarga, khususnya mendidik anak kali ini saya ambil dari tulisan pujangga besar Rusia yang namanya adalah Leo Tolsoy Leo ini menulis sebuah novel yang berjudul Anna Karenina di dalam novel atau buku ini dia membuat sebuah pernyataan bahwa keluarga yang bahagia itu mukanya akan makin mirip maksudnya benar sih gitu ya kita akan menyimak inspirasinya atau kenapa dan bagaimana caranya kalau keluarga yang bahagia itu mukanya akan makin mirip keluarga yang bahagia punya wajah yang mirip ini kalau antara anak dan orang tua itu oh mudah ya kan anaknya kayak laki kayak bapaknya oh anak yang perempuan kayak ibunya atau malah silang wah ini anak yang perempuan kayak bapaknya wajahnya mirip ya pasti kan satu DNA tapi suami istri nah saya jawab istri Tiongla saya sanggungin istri pragmatik ini kan perbedaan yang banyak sekali tapi banyak orang ketika melihat foto keluarga kami gitu bapak sama ibu kok murid ya wah ini namanya jodoh yang menariknya saya itu nikah 26 tahun gitu ya kalau dilihat foto yang 26 tahun yang lalu itu nggak mirip gitu loh tapi ketika 26 tahun kemudian ternyata makin mirip keluarga yang bahagia wajahnya makin mirip nah itu mudah kalau anak orang tua gitu kan ya emang anaknya ini kayak bapaknya ini kayak ibunya itu satu keturunan tapi antara suami istri apalagi kayak saya gini ya saya Jawa istri Tiongla saya sanggungin istri pragmatik waduh tapi banyak orang yang melihat foto keluarga kami lalu berkata Pak Jarot sama ibu ini mirip ya ya mirip sekarang 26 tahun yang lalu kami menikah 26 tahun gitu ya atau waktu pacaran yang lalu beda banyak gitu tapi waktu saya baca teorinya Leo Tolstoy ini gitu ya bahwa orang yang bahagia makin mirip itu wah ini ilmu bener buktinya kami makin mirip nah kenapa wajah bisa makin mirip karena ternyata wajah ini adalah luapan hati kalau orang belajar grapologi yang bisa membaca tanda tangan sidik jari membaca sifat dari tulisan dan juga membaca sifat dari wajah arah bibir, arah mata, gerakan pipi ke arah mana itu semuanya menunjukkan atau mewakili ekspresi kejiwaan yang terdalam nah maka kalau jiwanya sama hatinya sama, pikirnya sama sehati sepikir makin mesra hubungan kuat sekali itu logis dan ilmiah sebenarnya kalau wajahnya akan makin mirip wajah yang semakin mirip mencerminkan hati yang semakin kompak sehati sepikir nah ini tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat karena menyamakan hati itu sulit gitu ya apalagi kalau malah makin jauh makin kecewa, makin benci, makin jarang interaksi mukanya makin kayak sorga sama neraka kayak malaikat dan setan gitu ya jadi kita bener-bener perlu komitmen untuk membangun kebersamaan komitmen untuk menghargai keterbukaan sekalipun isi keterbukaan itu menyakitkan dia bercerita habis ngasih uang ibunya adanya banyak banget kita perlu mencintai keluarganya ya pantas lah kamu ngasih segitu karena kamu tuh pengharapan keluarga ih pasangan saya baik banget wah makin terbuka nah sediakan waktu untuk berdua saja kalau dalam konteksnya adalah suami istri gitu ya tanpa anak, tanpa orang lain berdua berbicara dari hati ke hati seperti waktu pacaran dulu makan bersama gitu ya kalau saya emang sekarang pacaran lagi gitu kenapa? wah anak sekolah keluar negeri semuanya nah kita mulai kuliah bersama makan bersama kita pergi bersama maka dalam kebersamaan yang lekat dimana terjadi pembicaraan dari hati ke hati ada orang bersama-sama tapi gak lekat kenapa? ah berbicara ini nanti bertengkar jangan deh jangan menyimpan hal-hal yang sepertinya akan menjadikan pertengkaran untuk tidak dibicarakan lebih baik dibicarakan sekalipun bertengkar tapi dengan belajar bertengkar yang bijaksana makin lama makin akrab makin sehati makin sepikir maka mulai jarang bertengkar tanpa kedewasaan betul nasihatnya adalah yang sensitif gak usah dibicarakan tapi menikah hidup bersama jangka panjang harusnya kita berani untuk terbuka sekalipun harus bertengkar yang penting komitmen untuk tetap bersama-sama menjalani hidup ini inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Karang Pandan dekat Solo salam dasyat luar biasa selamat menikmati